Intro Halo semua, apakah kalian tahu apa itu Network Address Translation? Dalam video kali ini, akan dijelaskan apa itu Network Address Translation atau sering disebut dengan NAT. Di era kekinian sekarang, pasti udah akrabkan sama yang namanya internet, tapi tau gak sih kalian, kalau untuk terhubung ke internet itu, perangkat yang kita gunakan seperti laptop dan smartphone butuh pengenal, yaitu berupa alamat IP. Berdasarkan data yang diperoleh, pengguna internet tiap tahun mengalami peningkatan. Pengguna internet pada tahun 2012 sebesar 2,4 miliar, tahun 2013 sebesar 2,8 miliar, tahun 2014 sebesar 3 miliar, tahun 2015 sebesar 3,3 miliar, tahun 2016 sebesar 3,6 miliar, dan pada Desember 2017 berjumlah 4,1 miliar. Dan diprediksi pada tahun 2020, jumlah pengguna internet akan menjadi sekitar 50 miliar. Nah, alamat IP versi 4 yang tersedia saat ini hanya mencakup sekitar 4,2 miliar, sedangkan jumlah pengguna internet setiap harinya semakin bertambah. Sekarang kelihatan kan perbandingan alamat IP yang tersedia dengan pengguna internet, dapat disimpulkan bahwa alamat IP yang tersedia tidak akan mencukupi kebutuhan pengguna internet. Maka dari itu, NAT dijiptakan untuk mengatasi masalah ini. NAT adalah metode yang digunakan untuk menghemat pemakaian IP address. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP, di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. NAT terdiri dari beberapa jenis, diantaranya static NAT, dynamic NAT, dan port address translation atau PART. Static NAT bertugas untuk menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lainnya. Biasanya, digunakan untuk menerjemahkan satu IP private menjadi IP publik. Dengan demikian, komputer atas perangkat yang berada di jaringan lokal dengan IP private bisa terkoneksi dengan internet tanpa harus mengganti IP addressnya. Dynamic NAT Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP private menjadi IP publik. Jadi, ketika ada sebuah host dari jaringan lokal ingin mengirim atau menerima paket router, dia akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan. Kemudian, meneruskannya sesuai paket. Port address translation atau PART Jenis overloading ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana satu IP publik dapat mewakili banyak IP private. Kelebihannya sudah jelas, yaitu bisa menerjemahkan banyak IP address pada jaringan lokal menjadi IP publik. Kelebihan dari NAT 1. Dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau yang biasa dikenal dengan konflik IP address. 2. Menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. 3. Menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. 4. Meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kekurangan dari NAT 1. Menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. 2. Menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. 3. NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Berikut contoh penggunaan NAT menggunakan paket tracer. Di topologi tersebut, terdapat 2 jaringan lokal dan 1 jaringan global atau internet. Jaringan lokal siskom menggunakan NAT dynamic dan jaringan lokal teknik menggunakan PAD. 4. Masing-masing mempunyai sebuah server yang dikonfigurasi dengan NAT static. Uji translasi yang pertama akan dilakukan dari jaringan siskom ke jaringan teknik. Alamat 19216. 192.168.1.100 yang merupakan alamat IP server SISCOM diubah menjadi 209.165.119 secara statik lalu alamat 192.168.120 dan 192.168.130 yang merupakan alamat dari PC2 dan PC3 diubah menjadi alamat 209.165.132 dan 209.165.131 yang merupakan alamat yang tersedia dari pool alamat IP Dynamics. Selanjutnya dilakukan uji translasi untuk jaringan teknik. PC4 dan PC5 akan mengakses www.siscom.com lalu lihat tabel translasinya dari router teknik. Alamat 10.0.0.100 yang merupakan alamat IP server teknik diubah menjadi 209.165.120 secara statik. Lalu alamat 10.0.0.20 dan 10.0.0.30 yang merupakan alamat dari PC4 dan PC5 diubah menjadi satu alamat yaitu 209.165.130 Yang membedakan adalah portnya yaitu 1024 dan 1025 karena port akan menerjemahkan alamat IP berdasarkan portnya. Sekian video kali ini. Please like, comment, and subscribe this channel. Thank you.